Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Begitu, begitu. Nabi Hurairah radiyallahu anhu ini 10 sudah belum? Udah? Bedanya belum? Tidak apa-apa kita baca lagi ya. Dari Abu Hurairah semoga Allah meribayahnya. Ia berkata, Rasulullah s.a.w. besabda solatul rajul fi jamaatil tazjidu ala solatihi fi baitihi wa solatihi fi suqihi fid'an wa isyirina darajah solat seseorang berjamaah melebihi daripada solat dia di rumahnya sendirian atau solat dia di pasarnya sendirian itu 20 lebih kali lipat. وَذَلِكَ أَنَّا أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَبْ دُعَا فَأَحْسَنَ الْوُّوْءِ yang demikian itu apabila seseorang dari mereka apabila berwudu dan ia membaguskan wudunya sumha'atal masjid kemudian ia mendatangi masjid لا يَنْهَزُوا إِلَّا أَحْسَلَةِ dimana tidak ada niat pergi ke masjid kecuali untuk solat لا يُرِدُوا إِلَّا أَحْسَلَةِ tidak ada keinginan kecuali untuk solat tidaklah ia mengangkat satu kaki maksudnya melangkah satu langkah kecuali akan diangkat dengannya satu derajat dan akan digugurkan darinya satu kesalahan apabila telah masuk masjid maka ia berada di dalam solat selama solat mencegah ia untuk pulang dan malaikat bersalawat dan malaikat bersalawat kepada salah seorang dari kalian selama ia berada di majlisnya tersebut yang ia solat padanya para malaikat berdoa Allahumma rahamhu ya Allah rahmati dia Allahumma khfirlahu ya Allah ampuni dia Allahumma tub alaih ya Allah berikan taubat kepadanya malam yu'zifih selama ia tidak mengganggu di dalamnya malam yu'zifih selama ia tidak berhadap padanya mutafakun alaih yang dimaksud dengan mutafakun alaih adalah riwayat yang dikeluarkan oleh imam bukhari dengan muslim dimana lafadnya mirip dan sahabatnya sama kalau sahabatnya berbeda biasanya disebut dengan riwayat bukhari dan muslim tapi kalau sahabatnya sama lafadnya mirip maka disebut dengan mutafakun alaih ya tapi dari hadis ini akhirnya kita ambil faidah kata Syekh Salim yang pertama hadis ini menunjukkan bahwa solat seseorang di rumah itu sah seseorang yang solat di rumah ya solatnya sah tapi tentunya dia rugi kenapa? karena dia sudah kehilangan pahala yang besar coba aja kalau antum disuruh milih nih ada orang mau ngasih antum mau pilih seribu atau mau pilih 27 ribu kemudian antum milih yang seribu kira-kira rugi enggak? rugi demikian pula orang yang lebih memilih solat di rumah daripada di masjid sah solatnya tapi dia kehilangan apa? banyak sekali keutamaan berapa banyak keutamaan yang akan didapat bagi mereka yang pergi solat ke masjid sebagaimana disebutkan dalam hadis ini luar biasa faidah selanjutnya solat berjamaah itu lebih utama daripada solat sendirian namun apakah hadis ini menunjukkan bahwa solat sendirian apakah hadis ini menunjukkan bahwa solat berjamaah itu hukumnya tidak wajib ikhtilaf para ulama jumur ulama dan ini pendapat imam syafi'i, imam malik, imam abu hanifah mengatakan bahwasannya solat berjamaah itu di masjid tidak wajib kenapa? berdasarkan hadis ini Nabi mengatakan solat berjamaah lebih baik daripada solat sendirian 27 kali lipat hati itu menunjukkan kata mereka solat sendirian boleh sebab kalau solat berjamaah wajib tentu Nabi tidak akan membandingkan antara yang wajib dengan yang haram iya tidak? iya sebab kalau konsekuensinya kata mereka kalau solat berjamaah itu wajib berarti konsekuensinya solat yang di rumah dosa tidak apa? dosa sementara dalam hadis ini mengatakan apa? solat berjamaah lebih baik daripada solat sendirian 27 kali lipat berarti yang sendirian dapat berapa? satu yang berjamaah berapa? 27 kalau dia berdosa seharusnya tidak dapat satu ini pendapat junghur sementara Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa solat berjamaah wajib mereka mengatakan bahwa hadis ini tidak menunjukkan kepada hukum baik wajib maupun sunnah kata mereka mujarradul abduliyyah sebatas membandingkan ini yang lebih ini lebih utama daripada yang ini tidak menunjukkan hukum wajib maupun sunnah apalagi yang namanya wajib jelas lebih utama dong daripada yang tidak demikian akan tetapi kata Syekhutai min rahimahullah hadis ini membutuhkan kepada hadis yang lain dan ternyata ada hadis yang lain yang menunjukkan akan kewajibannya contoh misalnya hadis Nabi SAW ingin sekali membakar rumah orang yang tidak menyaksikan solat berjamaah kalaulah itu hukumnya sunnah Nabi SAW tidak akan berniat untuk membakarnya tapi ketika itu hukumnya wajib Nabi SAW ingin membakar rumahnya yang jelas Pak apa sih susahnya kita untuk pergi ke masjid kalau badan kita sehat, kaki kita kuat rugi sekali kalau kita ternyata memilih solat dimana di rumah sudah begitu laki-laki yang solat di rumah itu Pak ada keserupaan dengan perempuan karena kan yang utama solat di rumah siapa? wanita maka kalau ada laki-laki lebih senang solat di rumah ya maaf-maaf saja masyidnya sama dengan perempuan saya dah selanjutnya al-ikhlas mu'tabar fitahqiq hadha thawabil azim bahwa pahala yang besar yang disebutkan dalam hadis ini khusus bagi mereka yang tujuannya hanya ingin solat saja ada pun kalau antum pergi ke masjid tujuannya bukan untuk solat contoh janjian sama teman maka apakah langkah kaki ke masjid pada waktu itu benilai pahala? tidak dan ini pun juga khusus bagi mereka yang solatnya ada pun kalau dia pergi solatnya karena ria ingin dilihat masya Allah dan yang lainnya maka dia tidak dapat pahala itu yang ada adalah dosa ya faedah selanjutnya min wabai fil malaikah ad-du'a lil mu'minin wal istighfar lahum diantara tugas malaikat itu mendoakan orang-orang yang beriman terutama bagi mereka yang berada di dalam masjid untuk menunggu solat dimana ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimana tugasnya adalah mendoakan orang yang pergi ke masjid untuk solat selama dia di masjid dan terhalang untuk pulang karena mau solat selama itu malaikat terus mendoakan Allah marhamu Allah makfirlahu Allah maktub alaih ya Allah rahmati dia ya Allah ampuni dia ya Allah berikan apa taubat kepadanya masya Allah bayangkan mbak siapa diantara kita yang tidak ingin didoakan malaikat maka kalau kita ingin mendapat doa malaikat inilah tempatnya di masjid keberadaan kita di masjid untuk menunggu solat itu masya Allah didoakan faedah selanjutnya istihbabun tibaur disolah ilas solah disunnahkan menunggu satu solat sampai solat berikutnya di masjid misalnya antum habis solat maghrib nih disunnahkan antum duduk di masjid sampai solat apa isya dan itu pahalanya pak sama dengan ribat apa itu ribat itu berjaga di tapal batas dalam rangka berjihad di jalan Allah kata rasulullah s.a.w dalam mirat terimedi dan menunggu solat sampai solat berikutnya di masjid itulah ribat itulah ribat itulah ribat sampai rasulullah sebutkan tiga kali maka subhanallah yang akal islam berarti keutamaan menunggu satu solat sampai solat berikutnya di masjid ini luar biasa didoakan terus oleh malaikat selama kita di dalam masjid menunggu solat tersebut dan kita terus mendapatkan pahala solat selama itu ya pada selanjutnya akhir bahwa ketika kita pergi ke masjid disunahkan berwuduhnya di rumah jangan di masjid jangan antum bilang gini ah nanti aja wuduhnya di masjid salah kenapa? karena nabi mengatakan yang demikian itu apabila seseorang berwuduh di rumahnya lalu ia memperbagus apa? wuduh kemudian ia keluar menuju masjid tidak ada keinginan dia kecuali untuk solat tapi pak yang sangat ditekankan oleh nabi wuduh itu dimana? di rumah ya kecuali kalau di jalan pas lagi berjalan di jalan hadas yaudah gimana lagi ya hadis yang kesebelas wa'an abil abbas an abil abbas abdillah ibn abbas ibn abdil muttalif radiyallahu anhuma an rasulillahi sallallahu alaihi sallam fima yarwi an rabbihi anza wa jal an rabbihi tabaraka wa ta'ala qal inna allaha katab alhasanati wa sayyat thumma bayyana thalik faman hamma biha fa'amilaha katabaha allahu asharah hasanatin ila sab'i mi'at di'if ila ila ad'af kathira wa'in hamma bisayyiatin falam ya'malha katabaha allahu indahu hasanatan kamilah wa'in hamma biha fa'amilaha katabaha allahu bisayyiatan wahidah muttafakun alaih dari ibnu abbas dari rasulullah sallallam pada apa yang beliau riwayatkan dari robnya ini namanya hadis apa hadis kutsi apa bedanya hadis kutsi sama al quran mbak ada yang tahu apa bedanya hadis kutsi sama al quran kalau al quran lafad lafad dan maknanya semuanya dari Allah kalau hadis kutsi maknanya dari Allah lafad rasulullah yang mengungkapkan sendiri kemudian rasulullah menisbatkannya kepada Allah kalau al quran boleh dibaca dalam sholat kalau hadis kutsi boleh gak dibaca sholat gak boleh gak sah sholatnya sekarang apa bedanya hadis kutsi dengan hadis biasa ada yang tahu hadis kutsi dinisbatkan kepada Allah sedangkan hadis biasa tidak dinisbatkan kepada Allah hadis biasa itu lafad dan maknanya dari rasulullah sallallahu sallallahu sallam tapi itu semua wahyu dari Allah sedangkan hadis kutsi maknanya dari Allah lafadnya rasulullah yang mengungkapkan dan dinisbatkan kepada siapa kepada Allah s.w.t itu bedanya tapi kita lanjutkan Allah Allah berpihiman dalam hadis kutsi ini sesungguhnya Allah telah mencatat kebaikan dan keburukan kemudian Allah menjelaskan itu maka siapa yang berniat kebaikan lalu ia jadi mengamalkan kebaikan itu Allah tulis 10-700 kali lipat bahkan lebih dari itu dan jika ia berniat berbuat buruk namun tidak jadi mengamalkannya Allah tuliskan untuk dia satu kebaikan dan jika ia berniat berbuat buruk lalu ia jadi mengamalkannya maka Allah hanya tulis satu keburukan saja hadis ini bapak sekalian hadis yang agung yang menceritakan kepada kita bagaimana Allah mencatat kebaikan dan keburukan padahal yang mencatat malaikat kenapa disebutkan Allah yang mencatat padahal yang mencatat amal kebaikan siapa malaikat tapi Rasulullah mengatakan Allah yang mencatat kenapa karena yang menciptakan perbuatan malaikat siapa Allah karena Allah yang menciptakan perbuatan malaikat maka dinisbatkan kepada Allah itu tidak bukan majas hakiki tidak tidak bernilai keburukan kata Ibn Hajar tidak dicatat iya kemudian disini Allah menjelaskan siapa yang berniat berbuat baik kemudian tidak jadi mengamalkannya dalam regret begitu tidak jadi mengamalkannya tetap ditulis oleh Allah satu kebaikan kalau dia jadi mengamalkannya ditulis 10 sampai berapa 700 kali lipat kalau dia berniat berbuat buruk kemudian tidak jadi mengamalkannya dicatat satu kebaikan kalau jadi mengamalkannya ternyata hanya dicatat satu keburukan saja iya akhwan Islam azani Allah dari hadis ini kita ambil faidah kata Syekh Salim kamalu ilmillah aladzila ta'zubu anhum midhqal udharratin fissama' au fil ardi wala askar min dharik wala takhfa alaih khafiyah hadis ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah dimana tidak ada satupun amalan hamba sekecil apapun kecuali semua sudah dicatat oleh Allah faidah yang kedua akhal Islam min a'malil malaikah kata kitabatul hasanati wasayiat diantara tugas malaikat adalah mencatat kebaikan dan keburukan ini diantara tugas malaikat mereka mencatat kebaikan mereka mencatat keburukan dan kelak nanti di hari kiamat catatan itu akan diberikan kepada setiap manusia ada yang menerima catatannya dari depan dari kanan ada yang menerima catatannya dari belakang ada yang menerima hadapun orang-orang yang diberikan kitab catatannya dari kanannya buku catatan itu akan diperlihatkan kepada setiap manusia bahkan Allah menyembahkan dalam serta Allah kahfi bahwa orang kafir ketika melihat buku catatan itu dia berkata ma lihadal kitab la yugadir sogirata wala kabiratan illa ahsoha buku catatan apa ini tidak tersisa satu pun yang kecil apalagi yang besar kecuali sudah tertulis di dalam semua sudah dituliskan maka akhi sebetulnya yang mencatat itu memang malaikat tapi sebetulnya kita sendiri yang menentukan catatan kita sendiri yang menentukan catatan kitab catatan kita ya kita sendiri kalau kita pengen melihat hasil catatannya bagus ya kita beramal soleh iya faedah selanjutnya akhi si'atu rahmatillah wa fadlihi wa azimik haramihi betapa luasnya rahmat Allah betapa luasnya karunia Allah betapa agungnya kedermawanannya Allah dimana Allah menulis kebaikan itu 10 sampai 700 kali lipat sedangkan menulis keburukan hanya satu saja ini kan karunia Allah Allah tahu yang namanya manusia itu tidak lepas dari dosa karena manusia tidak lepas dari dosa maka dengan karunia Allah untuk dosa Allah tulis satu tapi Bapak jangan tertipu ditulis satu itu untuk dosa pertama kali kita lakukan karena sebutkan dalam hadith apabila seorang hamba berbuat dosa maka dibuatlah goresan hitam di hatinya jika ia bertawbat maka akan kembali bersih itu hatinya jika ia kembali ke dosa yang sama langsung ditulis dua ingat kalau kita kembali kepada dosa yang sama padahal kita sudah taubat langsung ditulis apa dua kalau dia taubat dihapus lagi kalau balik lagi ke dosa yang sama lagi ditulis berapa empat kalau taubat dihapus lagi balik lagi ke dosa yang sama empat kali empat berapa sampai akhirnya kata Rasulullah memenuhi ruang-ruang hatinya ini kalau balik kepada dosa yang sama makanya kita jangan sampai balik lagi ke dosa yang sama bahaya yaudah kalau gitu saya nyari dosa yang lain bukan begitu maksudnya salah pemahaman kalau gitu gagal paham tetap tidak boleh kita melakukan dosa yang lainnya tapi masalahnya seorang manusia tidak lepas dari apa dosa siapa diantara kita setelah bertawabat tidak lagi berbuat dosa ada enggak enggak ada semua orang kalau sudah taubat pasti besok berbuat dosa lagi besok berbuat dosa lagi kewajiban kita taubat taubat istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi di dalam hadis ini kata Rasulullah SAW orang yang berniat berbuat baik kemudian tidak jadi mengamalkannya ditulis berapa satu tapi pak masalahnya ada hadis lain hadis lain menyebutkan hadis lain menyebutkan berarti ada keadaan tertentu ditulisnya oleh Allah tetap sempurna kapan itu sudah pernah kita jelaskan kalau dia punya kebiasaan kalau dia punya kebiasaan misalnya Bapak punya kebiasaan baik apa kebiasaan Bapak selatuh tahajud tiap malam tahajud tiap malam tahajud tiap tahun tahajud ekadar Allah pas malam itu mau tahajud sakit pusing kepala maka kata Ibn Hajar yang seperti ini tetap diberikan pahala sempurna diberikan pahala apa sempurna bukan bukan satu tapi sepuluh kali lipat kenapa sebagai terima kasihnya Allah kepada si hamba ini yang berusaha terus untuk menjaganya Allah itu berterima kasih diantara nama Allah Asyakur yang mahabar berterima kasih maka Allah berterima kasih kepada hamba-hambanya padahal Allah tidak butuh pada amalan kita Allah tidak membutuhkan sholat kita enggak tapi Allah ngasih Allah terima kasih kepada kita ya kemudian Rasulullah mengatakan apa siapa yang berniat kebaikan kemudian jadi mengamalkannya maka ditulis oleh Allah sepuluh sampai berapa tujuh ratus dan sudah pernah kita bahas waktu hadis yang pertama itu Pak mungkin enggak ada dua orang yang dua-duanya sholat tahiyat masjid tapi pahalanya beda mungkin mungkin yang satu dapat sepuluh yang satu dapat seratus ada orang yang infaknya sama-sama sepuluh ribu tapi pahalanya beda mungkin apa faktor yang membedakannya Pak keikhlasannya kesesuaiannya dengan sunnah demikian pula pengaruhnya ke dalam hati demikian pula dilihat dari manfaatnya dan yang lainnya itu sudah kita pernah bahas di hadis yang pertama bagi yang antum hadir di hadis pertama mudah-mudahan masih ingat mudah-mudahan itu juga kayaknya sih mudah pada enggak ingat ya ikhwatlah islam saudara-saudaraku sekalian itu lihat betapa Allah itu karunianya luas sekali Pak untuk amalan soleh Allah lipat gandakan 10 sampai 700 kali Alhamdulillah tapi jangan pedek dulu kita ah saya sudah baca satu juz kata Allah satu hurufnya dihitung 10 satu ayat aja udah 30 huruf berarti 30 kali 10 berapa 300 wah lumayan lalu kita tertipu salah karena Pak yang kata Ibnu Qai kata Ibnu Qai Imrahimullah seorang hamba itu jangan sebatas mikirin pahalanya tapi yang harus kita benar-benar pikiran sekarang itu apa bagaimana menjaga pahala supaya enggak dibatalin menjaga pahala supaya tidak dibatalkan yang susah Pak karena pembatal pembatal pahala itu kan banyak Pak contohnya Pak Ria kalau Ria kan ketika sedang beribadah kalau setelah selesai ibadah yang roji kata Syekh Uthamin Ria tidak berpengaruh kalau antum sholatnya kemarin Ria nya sekarang kata Syekh Uthamin enggak pengaruh yang pengaruh itu kalau kita ujub kita merasa ujub wah saya sholat tahajud tiap hari saya puasa senin kemis saya infaknya banyak lalu ujub kata Syekh Uthamin ujub yang membatalkan amal setelah beramal hati-hati Pak bahkan jumhur ulama mengatakan perbuatan maksiat pun bisa membatalkan amal kita dan ini hadis surat Abu Daud Nabi SAW mengatakan la'alamanna sungguh aku tahu akan ada seorang laki-laki nanti pada hari kiamat datang membawa pahala sebesar gunung-gunung Tuhama ketika ia sudah merasa gembira dengan pahala yang besar itu tiba-tiba Allah hancur lemburkan para sahabat bertanya siapa dia Rasulullah kata Rasulullah dia itu orang yang apabila bersendirian dengan keharaman Allah berani melanggarnya artinya kalau di depan orang kelihatan soleh di depan orang kelihatan takwa pas sendirian gak ada takutnya sama Allah maka yang keginian bisa dihancurkan amalannya oleh Allah itu menunjukkan maksiat tersembunyi itu bisa menghabiskan amal apalagi yang membuat amal kita habis bertengkar sesama muslim karena dunia karena saya katakan pasadu dhatil bain hial hal rusaknya hubungan sesama muslim itulah yang akan mencukur aku tidak mengatakan mencukur rambut kata Rasulullah akan tetapi mencukur amal bayangkan antum kalau masih tengkar sama teman antum amal antum dicukur gimana gara-gara mabek rebutan lapak gara-gara rebutan lapak gak mau tegoran selama antum betengkar itu tercukur makanya benar yang terpenting dalam beramal setelah selesai beramal bagaimana caranya memelihara amal kita supaya tidak dibatalkan oleh Allah benar kalau kita mikirin pahalanya masya Allah pahala dikir besar banget pahala sholat besar banget pahala puasa masya Allah tapi kan kita juga harus mikir bagaimana caranya pahala ini tidak dikugurkan oleh Allah itu yang kita pikirkan faedah selanjutnya kata Syekh Salim bahwa memikirkan amalan soleh itu sebab kita mau beramal orang kalau pikirannya amal insya Allah beramal tapi kalau orang pikirannya kotor biasanya susah beramal makanya kalau kita ingin supaya niat kita terjaga jaga pikiran kita katib mukayim dalam kitab dari sa'adah ya aslu kulli khairin wa aslu kulli syarrin al fikir asal muasal segala macam kebaikan dan asal muasal segala macam keburukan itu dari pikiran dari mana pikiran kalau antum pikirannya selalu mikirin yang bagus yang positif positif insya Allah akan menimbulkan niat kebaikan kalau antum ingat mati masya Allah persiapan saya nanti buat mati gimana biasanya akan timbul kekuatan untuk beramal tapi kalau antum mikirnya apa yang ngeres ngeres mikirin perempuan ya biasanya akan menimbulkan niat-niat yang tidak baik makanya siapa yang berhasil menjaga akal pikirannya untuk tidak memikirkan yang tidak tidak insya Allah dia akan berhasil menjaga niat dan hatinya kalau dia bisa menjaga niatnya dia akan bisa menjaga amalnya hadis 12 an-abi abdirrahman abdillah ibn umar ibn khattab radiyallahu anhum aqal sami itu rasulullah s.a.w. yakul intalaka thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahum mabitu ila ghairin fadakhalu dari abu abdirrahman abdillah bin umar bin khattab dia berkata Allah menyebutkan tiga orang kenapa? karena dalam hadis lain disebutkan orang yang pergi sendirian safar setan orang yang pergi dua orang sabar dua setan yang disebut berkendara itu tiga orang lebih kalau antum pergi ke Bandung sendirian naik mobil setan ini rasulullah yang bilang kalau antum dua orang dua setan jadi yang benar tiga orang saya pergi ke Bandung sendirian tapi dibis dibis ada berapa orang banyak ya berarti bukan sendirian namanya namun kata para ulama ini kalau jalannya yang ditempuh itu seperti di padang pasir di zaman rasulullah ada pun kalau jalannya ramai terus yang kita tidak khawatir maka boleh seperti itu seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Bani juga dan yang lainnya kota Islam rasulullah sabda dahulu ada tiga orang yang pergi safar mungkin ini dalilnya three in one harus tiga lebih dahulu ada tiga orang yang safar dari orang-orang sebelum kalian ini Nabi menceritakan tentang orang-orang sebelum kita ini menunjukkan boleh Pak menceritakan tentang kisah-kisah orang sebelum kita tidak masalah kalau memang itu tidak bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis Nabi S.A.W. sehingga mereka pun menginap di sebuah goa sudah malam mereka pun datang ke sebuah goa tidurlah mereka di goa tersebut maka mereka pun masuklah Nabi di sini memberikan menginap di goa karena memang ada hadis Nabi S.A.W. melarang kalau kita berada di sebuah perjalanan jangan tidur di jalan kalau di padang pasir dulu kan ada lalu-lalangan tidak boleh tidur di situ kenapa karena itu biasanya tempat lewatnya juga binatang-binatang bentang buas dan yang lainnya kalau zaman sekarang di jalan ketabrak rupanya jatuhlah batu dari gunung jatuh batu dari gunung fasaddat fasaddat alaihimulghar menutup pintu kuah masha'Allah maka mereka berkata innahu la yunjikum minasakrah illa antad'u Allah bisalih a'malikum sesungguhnya tidak ada yang menyelamatkan kalian dari batu ini kecuali kalian berdoa kepada Allah melalui amalan soleh yang kalian dahulu lakukan artinya ini tawasul dengan amalan soleh ini boleh sebagai nanti kita akan jelaskan berkatalah salah seorang dari mereka Allahumma kana li abawani shaykhani kabiran wakuntula agbiku qablahuma ahlan walamalan ya Allah dahulu aku punya dua orang tua yang rentah dan aku tidak pernah mendahulukan siapapun istri maupun anak di atas kedua orang tuaku ini menunjukkan seorang suami harus lebih mendahulukan orang tuanya daripada anak dan istri beda dengan istri kalau istri harus lebih mendahulukan suaminya daripada orang tuanya kenapa karena nabi mengatakan kalau aku memerintahkan seseorang untuk sujud aku akan perintahkan seorang wanita sujud ke siapapun ke suaminya bukan kepada orang tuanya bukan ke suaminya orang ini berkata ya Allah dahulu aku punya dua orang tua yang sudah rentah dan aku tidak pernah memberikan susu kepada siapapun sebelum orang tuaku artinya orang tuaku yang aku dahulukan dibandingkan anak dan istriku suatu hari aku mencari kayu bakar jauh dan baru pulang ketika sudah malam dan keduanya sudah tidur maka aku pun memeraskan susu untuk keduanya ketika aku membawanya susu tersebut kepada kedua orang tuaku ternyata mereka sudah tidur maka aku tidak mau membangunkan mereka berdua tapi aku juga tidak mau memberikan susu ini kepada istri dan anak aku sebelum mereka maka aku terus menunggu keduanya sementara bejana susu itu aku pegang terus sampai terbit fajar subhanallah sementara anak-anak nangis di kakiku karena lapar pengen susu aku tidak mau kasih dulu sampai orangtuaku dulu kemudian kedua orang bangun dan aku pun memberikan susu dan keduanya pun minum baru setelah itu ngasih minum kepada siapa anak dan istri ternyata bergeser batu itu bergeser tapi mereka tidak bisa keluar maka yang kedua berdoa Allah dahulu aku punya sepupu perempuan anak pamanku dia wanita yang paling aku cintai dan aku sangat mencintai wanita tersebut sebagaimana seorang laki-laki yang sangat mencintai wanita artinya dia jatuh cinta banget sama anak pamannya itu sepupu dalam islam mahram bukan bukan boleh nikah enggak sama anak pamannya boleh dalam islam boleh dan aku menginginkan dirinya maksudnya pengen berhubungan berzina dengannya 120 120 dinar tapi dengan syarat dia mau melayaniku berzina rupanya wanita ini setuju karena keadaannya sedang susah banget 120 dinar berapa pak 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas emas 120 dinar berapa hitung aja sendiri pokoknya banyak yakdah sehingga ketika aku sudah menguasai dia dalam satu riwayat ketika aku telah duduk diantara dua kakinya si wanita ini berkata ittaquillah betak walah kamu kepada Allah jangan kamu lepaskan cincin kecuri dengan haknya pansoraf tuan mendengar kata-kata betak walah kamu kepada Allah langsung takut orang aku pun langsung pergi luar biasa sekali ada gak diantara kita ketika kita mau berbuat maksiat pas disebutin betak walah kamu kepada Allah langsung takut pergi banyak diantara kita enggak banyak diantara kita ketika di depan kita maksiat disuruh takwa sama Allah apa-apalah sekali-kali ini orang berarti bertakwa ini ini menunjukkan setakwa-takwanya orang tetap manusia biasa tidak lepas dari apa dosa pasti itu maka aku pun pergi dari dia sementara dia wanita yang paling aku cintai dan aku biarkan dia pergi membawa emas dinar yang aku berikan itu Allah kalau aku dahulu lakukan itu memang benar-benar mengharapkan wajahmu ya Allah selamatkan musibah kami dari musibah ini ya Allah rupanya batunya keser lagi tapi mereka belum bisa keluar juga kemudian berkatalah yang ketiga Allah Allah masta jertu ujara wa'apaituhum ajrahum gaira rajulin wahidin ya Allah dahulu aku pernah menyewa beberapa orang untuk kerja padaku dan aku sudah memberikan gaji-gaji mereka kecuali satu orang belum aku kasih gajinya taruhkan ladhilahu wadhaab dia pergi entah kemana tidak mengambil gajinya fasammartu ajrah maka aku kembang biakan gajinya tersebut ya hatta kasrat minhul amin hul amwal sehingga menjadi banyak hartanya itu faja'ani ba'dahin suatu ketika ia datang kepadaku faqala ya abdallah addi ilayah ajri ia berkata hai abdallah mana upahku dulu faqultu lalu aku berkata kulu mataro min ajrik min al-ibil wal-bakar wal-gonam wal-rakik ya yang kamu lihat semua itu unta sapi kambing hamba saya itu upah-upah kamu banyak orang ini berkata ya abdallah latastah zi'bi kamu jangan mengejek saya aku berkata latastah zi'bi aku tidak mengejek kamu faqadahu kullah fasta kau falam yatruk min usyai'a maka dia mengambil seluruhnya tanpa tersisa sedikit pun juga bayangin ini menunjukkan kalau antum misalnya kerjasama antum yang menjalankan usaha pemodalnya teman antum A pemodal B yang menjalankan usaha berarti usaha itu milik siapa milik pemodal kalau usaha itu berkembang semua yang berkembang itu milik siapa milik pemodal tapi kan banyak diantara kita begini mikirnya wah ini udah gede saya yang capek udahlah saya balikin aja modalnya ini jadi milik saya itu maling gak ada hak dia tapi kan saya yang capek atau kamu yang capek tapi duitnya duit dia semua yang berkembang dari duit dia milik dia bukan milik kamu kamu hanya berhak mendapatkan sesuai dengan perjanjian saja bahwa kamu dapat sekian dari setiap apa keuntungan sesuai dengan perjanjian adapun usaha itu milik pemodal nah di zaman sekarang kan banyak yang gak paham kayak gini ya orang ini berkata aku pun kembang biakan aku putar duit dia gaji dia sampai ada kambing unta sapi banyak ketika ia datang aku berkata itu semua gaji kami maka diambil semuanya kira-kira kalau antum kesel gak saya yang capek ngebang biakin gak dikasih dikit ini diambil semua ini menunjukkan keikhlasan orang ini ikhlasnya luar biasa maka ia berkata Allah ma'inkuntuh fa'fa'altuh dhalik ibtiqa'awajhik fa'fruj'anna ma'nahnu fih ya Allah jika aku dahulu lakukan itu memang karena mengharapkan wajah engkau tolonglah selamatkan kami dari bahaya ini ya Allah maka menggeser batu itu mereka pun bisa keluar dan berjalan mutafakun alaih tapi dari hadis ini akhirnya kita milfaidah dari syekh salim yang pertama istihbabu doa ingdal karb disunahkan berdoa saat ditimpa musibah berat kalau kita ditimpa musibah berat jangan lupa banyak doa sama Allah dan bahwasannya itu termasuk sebab tijabahnya doa kita tapi ingat ada hadis lain dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda kenali Allah di saat kamu senang disaya Allah akan kenali kamu kalau kamu dulu waktu senangnya tidak ingat sama Allah lupa sama Allah pas susah baru minta sama Allah doa sama Allah jangan salahkan kalau Allah terkadang tidak langsung memberikan kemengah iya salah ini dulu sekitar tahun 2003 ada ibu-ibu datang ke rumah saya dia bilang ustad dulu saya punya rumah punya mobil hidup saya senang tapi kodar Allah perekonomian saya semakin payah sampai akhirnya saya pun jual rumah jual mobil saya sudah berdoa terus sama Allah supaya perekonomian saya ini diperbaiki Ya Allah Ya Allah Ya Allah sudah setahun saya berdoa belum dikabulkan oleh Allah lima hari yang lalu saya berdoa Ya Allah jika engkau tidak kabulkan dalam tiga hari ini saya gak mau sholat saya sekarang sudah dua hari gak sholat ajib saya bingung ibu kok berani ngancam Allah sekarang saya mau tanya sama ibu dulu waktu ibu senang ibu pakai jilbab gak gak ibu sholat gak ya terkadang ajib dulu waktu senang ibu kemana aja lupa sama Allah sekarang susah ngancam Allah tau diri dong ya masya Allah maka ya kalau kita ingin di saat susah Allah segera mengenal kita kenali Allah saat kita senang sekarang kita lagi senang lagi alhamdulillah aman lagi banyak nikmat masih diberikan oleh Allah berbagai kenikmatan sekarang kita banyak ingat Allah supaya nanti ketika Allah berikan kesusahan kepada kita Allah ingat kita insya Allah kan itu janji dari Allah subhanahu wa ta'ala ta'arraf illallahi fira-raha ya'arifka fi syiddah kata rasulullah kenali Allah saat senang disahaya Allah akan kenali kamu saat apa susah ya baiklah selanjutnya yang kedua masyuruh yaitu tawassul ilallah bil amal salih disyariatkan bertawassul kepada Allah melalui amalan salih ya bertawassul kepada Allah melalui amalan salih apa tawassul pak tawassul itu menjadikan perantara antara kita dengan Allah dan tawassul ada dua macam ada tawassul yang disyariatkan dan ada tawassul yang dilarang ada pun tawassul yang disyariatkan ada tiga macam yang pertama yang pertama tawassul melalui amalan salih dalilnya hadis ini kalau antum berdoa antum misalnya lagi terkena keadaan genting lalu antum berdoa ya Allah dulu saya selalu berbakti kepada orang tua saya kalau memang dulu saya ikhlas ya Allah tolong selamatkan saya boleh tidak apa boleh diizinkan yang kedua tawassul melalui asma'ul husna tawassul melalui apa asma'ul husna dasarnya firman Allah dalam surat al-araf walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha milik Allah lah asma'ul husna maka berdoa lah kalian dengan melalui asma'ul husna itu bagaimana misalnya kita ucapkan ya arhamarrahimin irham ya goffar wahai yang maha pengampun ikfirli ya rozak wahai yang memberikan rejeki irurzukni berikan aku rejeki nah itu boleh kemudian yang ketiga yang disyariatkan yaitu bertawassul melalui orang soleh yang hidup dan hadir antum datang ke orang soleh antum bilang pak soleh tolong doakan saya ya boleh tidak boleh gak apa-apa karena rasulullah s.a.w. bersabda kepada umar hai umar nanti kamu akan bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama wais al-qarani kalau kamu bertemu dengan dia hai umar dan kamu bisa minta supaya dia memohonkan ampunan buat kamu lakukanlah lihat rasulullah menyuruh umar bertawassul melalui wais al-qarani itu boleh tapi ingat jangan sampai jadi kebiasaan sehingga kalau kita berdoa langsung sama Allah gak pede ada sebagian orang begitu saya kalau doa sama Allah kayaknya gak dikagulin loh kenapa saya banyak dosa kalau antum orangnya soleh ini termasuk suudan sama Allah gak boleh seperti itu tetap berdoa kepada Allah langsung itu lebih utama kalau dikatakan mana yang lebih utama berdoa langsung kepada Allah atau berdoa melalui orang soleh yang masih hidup kita katakan yang lebih utama yang langsung kenapa karena itu yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman wa idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qorib ujibu da'wat da'i idha da'ani apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku katakan aku dekat aku mengijabah doa hambaku apabila ia berdoa kepadaku apabila dia berdoa kepadaku langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih utama ada pun tawassul yang dilarang ada dua ada yang syirik ada yang bida'ah ada pun yang syirik yaitu tawassul melalui orang soleh yang sudah meninggal antum datang misalnya ke kuburan wali kemudian antum berdoa kepada Allah di kuburan wali dengan harapan supaya si wali menyampaikan doa kita kepada Allah maka ini syirik kata para ulama kenapa karena hakikatnya kita meminta syafaat kepada mayat sementara mayat sudah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat apa-apa lagi yang kedua ini tawassul yang bid'ah disebutkan oleh Imam Abu Hanifah dalam kitab beliau Al-Fiqhul Akbar termasuk bid'ah yaitu tawassul melalui kedudukan jah contoh misalnya ya atawassalu ilaika bihaqi fulan bijahi rasulillah ya Allah aku bertawassul melalui kedudukan rasulullah ya Allah aku bertawassul melalui hak Abu Bakar Umar dan Uthman maka kata Abu Hanifah ini bid'ah dan hadis yang menyebutkan tawassalu bijahi fa'inna jahi indallahi azim tawassullah melalui kedudukanku karena kedudukanku di sisi Allah itu sangat besar itu hadisnya palsu yang tidak sahih kita lanjutkan Pak faida selanjutnya hadis ini menunjukkan keutamaan berbakti kepada orang tua karena orang berbakti kepada orang putus syariat seluruh nabi dan rasul semua nabi dan rasul memerintahkan umatnya berbakti kepada orang tua dan terlebih syariat kita faida selanjutnya anjuran menjauhi yang haram terlebih saat kita sudah mampu melakukannya anjuran meninggalkan yang haram terlebih saat kita sangat mampu melakukannya dan maksiat di depan kita ini yang berat ini Pak ini doa yang kedua orang ini sudah mau menggauli wanita tersebut ternyata si wanita berkata betakwalah kamu kepada Allah langsung pergi yang berat itu Pak syahwat lagi menggelora sudah gitu maksiat di depan kita sudah gitu enggak ada orang yang lihat berat banget seperti nabi yusuf nabi yusuf di kamar enggak ada siapa-siapa di depannya wanita cantik rupawan menawarkan dirinya waduh kira-kira itu kuat merat kata para ulama itu hakikat ujian hakikat ujian itu ketika maksiat di depan kita dan kita sangat ingin melakukannya makanya kita di zaman sekarang juga sangat mampu dan sangat mudah berbuat dosa di zaman sekarang ini hp pakai hp antum bisa saat sendirian di kamar enggak ada yang lihat sementara syahwat lagi kuat maka kita uji oleh Allah dengan maksiat yang dekat maka itu pahalanya sangat besar kalau kita tinggalkan saat seperti itu faedah selanjutnya karkul maksiat yamhu muqaddimat tolabihah meninggalkan maksiat itu bimahwi muqaddimat tolabihah itu dengan cara meninggalkan semua perkara yang bisa menjerumuskan kepadanya meninggalkan maksiat itu dengan cara menghapus atau meninggalkan semua perkara yang bisa menjerumuskan sebab kalau kita tidak meninggalkan sebab utama kita jatuh kepada maksiat sulit kita tinggalkan maksiat itu makanya kita lihat sebab utama kita berbuat maksiat apa sebab utamanya handphone udah tinggalin aja handphonenya beli handphone yang cuma buat sms sama telepon doang nokia pisang doang jadul yang penting selamat kalau ternyata sebab utamanya gara-gara lingkungan tinggalin lingkungannya pergi cari lingkungan yang lebih baik banyak orang solehnya itu penting kalau kita tidak lakukan itu kita sulit sekali untuk meninggalkan maksiat fedah selanjutnya akhi fadlu husnil ahad wa adail amanah hadis ini menunjukkan keutamaan melaksanakan amanah karena orang yang ketiga tadi subhanallah amanah banget orangnya padahal dia yang mengembang biakan itu semuanya bisa saja dia berkata ini gajimu yang dulu adapun ini saya yang capek tapi ternyata tidak ini semua milik kamu silahkan diambil diambil semuanya tanpa ditinggalkan sedikit pun juga masya Allah ini amanah amanah ini yang susah di zaman sekarang fedah selanjutnya penetapan akan adanya karomah dan karomah itu terjadi kepada orang-orang salih tapi ingat bahwa syarat untuk jadi orang salih itu tidak harus ada karomah ingat yang namanya karomah itu ujian dari Allah jangan sampai menipu kita apa sih karomah karomah itu adalah sesuatu kejadian yang luar biasa yang terjadi pada hamba Allah yang salih kalau terjadinya kepada para nabi namanya apa mujizat kalau terjadinya pada dukun namanya apa sihir makanya tidak setiap yang luar biasa itu disebut apa karomah atau melihat ada orang pakai pakaian sorban pakai ini tapi bisa tidak mempan dibacok karomah tak dulu kata imam syafi'i aku tidak akan menerima sampai aku lihat dulu kesesuaiannya dengan sunnah nabi sallallahu alaihi karena biasanya apa perbedaan antara karomah dengan sihir itu ada pada tiga perkara perbedaan antara karomah dengan sihir ada pada tiga perkara yang pertama karomah itu datang dengan sendirinya sedangkan sihir sihir itu dicari dan diusahakan makanya karomah itu tidak bisa diulangi dan tidak bisa didemokan kalau sihir bisa diulangi dan bisa didemokan makanya kalau ada kiai mendemokan karomahnya yakin itu sihir bukan karomah karena karomah murni pembelian dari Allah tidak bisa diulangi lagi Pak tidak bisa banyak diantara kita menganggap wah ada kiai tidak mempan dibacok itu karomah tadi orang yang bisa memperlihat mendemokan karomahnya sihir yakin ini perbedaan pertama perbedaan yang kedua Pak bahwa karomah hanya terjadi kepada orang yang mentauhidkan Allah menjauhkan kesyirikan mengikuti sunnah rasulah menjauhkan kebidahan menaati dan meninggalkan kemaksiatan sedangkan sihir terjadi kepada orang siapa berbuat syirik atau berbuat bid bidah atau suka berbuat maksiat iya kalian pun melihat kalau ada orang yang tidak mempan dibacok lihat amalnya kalau tukang ahli bidah tukang berbuat syirik yakin itu sihir hatta dia bisa terbang di udara atau bisa berjalan di atas air ini perbedaan yang keberapa yang kedua perbedaan yang ketiga yaitu karomah tidak bisa dibatalkan oleh apapun juga kenapa karena ia berasal dari Allah sedangkan sihir bisa dibatalkan dengan dikir sihir bisa dibatalkan kenapa dikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala iya tapi saya kira cukup pak kajian kita dan itu hadis terakhir di bab yang sedang kita bahas pertemuan yang akan datang masuk ke bab taubat insyaallah bagi antum yang mau bertanya silahkan khasbunallah wa ni'mal wakil kenapa kriteria kapan disyariatkan kita mengucapkan khasbunallah wa ni'mal wakil disyariatkan mengucapkan khasbunallah wa ni'mal wakil pertama di saat kita ditimpa ujian berat seperti nabi ibrahim yang mau dimasukkan ke dalam api maka nabi ibrahim berkata khasbunallah wa ni'mal wakil atau yang kedua mendengar kabar-kabar yang menakutkan seperti yang Allah ceritakan ketika kaum muslimin pulang dari uhud karena di perang uhud kaum muslimin kalah ketika mereka pulang ke kota Madinah di perjalanan ada orang yang menakut dan berkata orang-orang kaum musyrikin telah bersiap-siap berkumpul untuk menyerang kalian kembali ke kota Madinah takutlah kalian kepada mereka apa yang terjadi mendengar berita itu semakin bertambah keimanan para sahabat mereka berkata cukup bagi kami Allah dan Allah sebaik-baiknya wakil maka kalau kita mendengar berita menakutkan yang mengkhawatirkan cukup kita katakan apa tapi sambil diyakini bahwa cukup bagi kita Allah Allah sebaik-baiknya pelindung Allah sebaik-baiknya pelindung saat-saat inilah yang kita dianjurkan untuk mengatakan hasbunallah wa ni'man wakil jadi hasbunallah wa ni'man wakil itu tidak diucapkan setiap saat tapi diucapkan saat-saat memang keadanya seperti itu Allah wa'ala mau bertanya tentang tawasul melalui amal soleh bolehkah mengulang tawasul dengan amal soleh yang sama dalam dua kejadian enggak ada dalil yang melarang yang ada adalah mutlak boleh enggak masalah enggak masalah apabila telah berzina apakah dosa zina bisa diampuni dengan datang ke majlis taklim seperti ini kalau datang doang enggak taubat percuma ya datang ke majlis taklim bagus tapi syaratnya dia harus taubat dan taubat nanti akan kita bahas harus memenuhi tiga syarat syarat yang pertama meninggalkan syarat yang kedua menyesal syarat yang ketiga bertekad bulat untuk tidak kembali lagi kalau sudah taubat kemudian setelah itu dia datang ke majlis taklim maka Allah berfirman apa innal hasanat yudhibna sayyat sesungguhnya amalan kebaikan akan menggugurkan amalan keburukan ya ketika sendiri anak bermaksiat terus taubat dan balik lagi karena enggak kuat ustad pak jangan bilang enggak kuat setiap manusia itu pada hasilnya diberikan kekuatan cuman kekuatannya aja enggak dipakai ini dengerin dalam rite muslim rasulullah besabda khom satun min ahlin nar ada lima penduduk api neraka yang pertama rasulullah sebutkan siapa abdaif alladhi lazubrolah orang yang lemah yang tidak punya akal untuk bisa meninggalkan dosanya lihat kalau antum bilang enggak kuat lemah masuk dalam hadis itu kata siapa antum lemah masalahnya antumnya enggak ada perjuangan berjuang setiap manusia sudah diberikan oleh Allah kemampuan cuma ninggalin aja masa enggak bisa bisa sebetulnya segera tinggalkan minta kepada Allah makanya ketika kita dihadapkan maksiat seperti itu jangan bilang saya lemah tidak segera tabaru kepada Allah minta kepada Allah pergi berwudu sholat minta kekuatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya sebagai makmum di belakang imam ketika selat berjamaah apakah harus membaca sami'allahu liman hamidah inilah para ulama cumhur mengatakan tidak perlu cukup membaca rabbana lakal hamdu berdasarkan hadis idha qala sami'allahu liman hamidah fa'kulu rabbana lakal hamdu kalau imam berkata sami'allahu liman hamidah maka katakan oleh kalian rabbana lakal hamdu sementara imam syafi'i berpendapat hendaknya makmum pun mengucapkan sami'allahu liman hamidah berdasarkan keumuman hadis inna maju'ilal imamu liutama bih fa'idha kabbaru fa'kabbiru imam itu dijadikan untuk diikuti kalau imam bertakbir kamu juga bertakbir berarti kata mereka dikiaskan kepada takbir sami'allahu liman hamidah pun diucapkan namun yang roji dalam hal ini saya lebih condong pada pendapat cumhur kenapa karena nasnya jelas banget rasulah mengatakan kalau imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah ucapkan oleh kalian rabbana lakal hamdu sebab kalau diucapkan sami'allahu liman hamidah juga tentu rasulah sudah mengatakan ucapkan oleh kalian sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu lebih condong pada pendapat jumhur jumhur itu apa sih mayoritas mayoritas ulama kalau kita tawassul sama orang soleh setelah itu ngasih duit ke orang soleh itu boleh gak akhi kalau orang soleh itu memang miskin susah hidup orang hidupnya gak apa-apa antum kasih sedekah tapi bukan karena dia mendoakan antum itu namanya kurang ikhlas dan orang soleh juga setelah mendoakan jangan menerima apa-apa supaya apa pahalanya apa sempurna tapi kalau dia ambil juga karena butuh ya gak masalah silahkan aja saya sedang mempelajari sunnah ya kita semua juga sedang mempelajari sunnah karena sunnah nabi sangat banyak sekali maka setiap kita harus terus belajar apa ada yang saya masih bingung karena ada penjelasan yang berbeda antara beberapa ustad tentang boleh tidak mengerjakan kunut boleh tidak berdoa mengangkat tangan pada waktu sholat mana yang benar ustad akhir perbedaan itu ya antara boleh gak ikut kunut boleh gak ini khilaf yang sudah lama terjadi bukan cuma di zaman sekarang jangan antum kira baru sekarang ustad ustad nya berselisih enggak para ulama berbeda pendapat pertama tentang hukum kunut subuh imam syafi yang mengatakan apa sunnah imam ahmad imam malik imam abu hanifah mengatakan tidak sunnah nah tiga imam ini yang mengatakan tidak sunnah berbeda pendapat lagi sudah sampai kepada bid'ah apa enggak abu hanifah mengatakan bid'ah dan itu pendapat said bin jubair imam ahmad dan imam malik dan kebanyakan ahli hadith mengatakan belum sampai kepada bid'ah sebatas tidak disyariatkan apa penyebab perbedaan mereka gara-gara seorang perawi aja ada sebuah hadith nabi disebutkan dalam hadith itu nabi senantiasa kunut subuh sampai meninggal dunia ada dalam sanatnya perawi yang bernama Isa bin Mahan Abu Ja'far Razi nah perawi ini diiktilafkan oleh para ulama dia ini siqoh apa tidak sebagian menganggap siqoh seperti siapa Al-Fallas Ali Ibn Madini gurunya Imam Bukhari kita masuk Imam Syafie pun menganggap nyatiqoh atas dasar ini mereka mengatakan apa sunnah sebagian mengatakan enggak Abu Ja'far al-Razi itu doif kenapa buruk hafalannya buruk apa hafalannya maka mereka mendoif kan hadith ini atas dasar itu karena doif hadithnya mereka tidak disyariatkan tapi mereka berbeda pendapat apakah sampai kepada bid'ah atau tidak Abu Hanifa mengatakan bid'ah dasarnya hadith Abu Malik al-Asjai aku bertanya kepada ayahku engkau sholat di belakang Rasulullah Abu Bakar Umar Utman Ali dahulu mereka kunut subuh tidak kata ayahnya hai anakku muhdar itu semua diada adakan atas dasar itu kata Abu Hanifa ini menunjukkan bid'ah sementara Imam Malik Imam Ahmad dan kebanyakan ahli hadith mengatakan belum sampai kepada bid'ah kenapa karena kelemahan hadith kunut subuh itu ringan tidak berat hanya buruk hafalan saja buruk hafalan itu termasuk jenis kelemahan yang paling ringan dalam ilmu hadith sementara kalau kelemahannya sangat ringan ada kemungkinan benar ada kemungkinan apa salahnya sama-sama kuat sehingga tidak bisa dipastikan secara pasti itu bid'ah maka atas dasar itu Imam Ahmad Imam Malik dan mereka yang berpendapat ini mengatakan tetap ikut kunut di belakang Imam ada pun mereka yang mengatakan sampai bid'ah mengatakan apa tidak dan di zaman sekarang para ulama besar seperti Sheikh Bin Baz Sheikh Utaimin Sheikh Fauzan bahkan Sheikh Albani tetap mengatakan boleh ikut kunut di belakang Imam itu ulama kibar yang berfatwa kalau saya contoh kepada pendapat itu boleh kita tetap kita kunut di belakang Imam karena keumuman hadis Al-Khilaf Syar ketika Ibn Mas'ud mengingkari Uthman bin Affan yang solat sempurna saat haji maka kemudian Ibn Mas'ud tetap solat di belakang Uthman ketika ditanya Ibn Mas'ud mengatakan menyelesai Imam itu buruk Allah mengangkat tangan pada waktu solat mengangkat tangan kapan? Mengangkat tangan pada waktu solat kapan? Kalau mengangkat tangan ketika takbrutul ikhram jelas sunnah ketika mau ruku jelas sunnah ketika bangkit dari ruku sunnah juga jelas hadisnya Pak memang dalam hal ini ada pendapat Abu Hanifah yang mengatakan mengangkat tangan dalam solat itu tidak sunnah tapi pendapat Abu Hanifah ini sangat lemah karena bertabrakan dengan hadis yang sangat banyak yang direwetkan dari Nabi bahwa Nabi mengangkat tangannya di empat tempat itu jadi masalah khilaf masalah ini jangan kira baru muncul zaman sekarang ini khilaf sudah lama dalam masalah ini kita tidak perlu saling memaksakan pendapat kamu kalau tidak ikut pendapat saya halibidah kamu ini yang bahaya sekarang penuntut-penuntut ilmu yang baru malah meributkan masalah itu bahkan kemudian menegakkan walak dan barok di atas itu padahal ini masalah yang sudah ikhtilaf para ulama dari zaman dahulu hanya karena yang berpendapat ustad jaguan saya ustad jaguan antum itu tidak lebih berilmu dari para ulama terdahulu kalau mereka para ulama yang ilmunya seabrek-abrek tidak ada yang berselesai gara-gara itu tidak ada saling memaksakan pendapat kenapa di zaman sekarang malah meributkan sebatas dialog ilmiah terbuka tidak masalah tapi kalau sudah sampai saling mencela ini yang mengerikan ada orang meninggalkan sholat di masa lalunya apakah harus diganti sholatnya sebanyak sholat yang dia tinggalkan khilaf para ulama jumhur ulama mengatakan wajib dia mengganti sholatnya sebanyak yang dia tinggalkan kalau antum misalnya baru sholatnya umur 40 tahun berarti semenjak 25 tahun yang lalu dikodok terus ini pendapat sebagian ulama sebagian ulama mengatakan tidak ada dalil untuk mengkodok yang ada adalah dalil mengkodok sholat saat ada udur nabi bersabda siapa yang tertidur dari sholat atau nasyaha atau lupa dari sholat hendaklah ia melakukan sholat saat ingat saat apa berarti nabi mengatakan kodok bagi mereka yang lupa atau apa kediduran sama dengan pingsan atau koma tapi tidak ada satupun dari nabi perintah mengkodok bagi orang yang meninggalkan dengan sengaja dalil jumhur kias mkobalah apa itu kata mereka kalau orang yang punya udur saja wajib kodok apalagi yang tidak punya udur maka kita bantah apa bantahannya masamu dibedakan antara yang punya udur yang tidak punya udur tidak mungkin sama ini namanya menyamakan dua perkara yang berbeda yang kedua kodok itu butuh dalil contoh Aisyah ditanya kenapa wanita haid disuruh mengkodok puasa tapi tidak disuruh mengkodok sholat apa kata Aisyah demikian Rasulullah menyuruh kami mengkodok puasa dan Rasulullah tidak menyuruh kami mengkodok sholat berarti kodok butuh butuh dalil tidak butuh dalil dan tidak ada dalil yang mengharuskan kodok bagi mereka yang meninggalkan sholat dengan sengaja yang ketiga orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja walaupun dikodok tidak ada manfaatnya percuma tidak akan bisa ditutup oleh kodok kenapa? karena dia sudah meninggalkan dengan sengaja dan ini dosanya sangat besar kalau misalnya gara-gara kodok sudah tertutupi orang akan menganggap remeh meninggalkan sholat makanya saya lebih contoh beberapa pendapat yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tidak ada kodok buat dia kepercuma kewajiban dia taubat yang nasuh Allah mengkhuluk suami apakah maharnya harus dikembalikan ya demikian ya sebutkan dalam hadis ada seorang wanita datang ke Rasulullah Rasulullah suamiku aku tidak celah agama dan akhlaknya ya Rasulullah tapi aku takut kufur dalam Islam maksudnya kufur sama suami gara-garanya wanita ini tidak mencintai suaminya apalagi pas melihat suaminya jalan sama sahabat yang lain ternyata suami yang paling jelek udah gak cinta tambah gak cinta lagi akhirnya suhabiat ini takut kufur sama suami daripada dosa terus akhirnya dia datang ke Rasulullah ayo Rasulullah aku tidak mencelak suamiku dalam agama dan akhlaknya tapi aku takut kufur dalam Islam ayo Rasulullah maka Rasulullah bersabda ataru dina hadiaqata maukah kamu mengembalikan kebun yang dulu diberikan suamimu kepadamu mau ayo Rasulullah maka dikembalikan kebunnya lalu dipisah oleh Rasulullah Rasulullah wassalamu'alaikim wassalamu'alaikim boleh tidak masalah saya asal cirebon merantau ke tambun boleh tidak selama ditambun solatnya dikosor enak saja antum merantaunya buat apa kalau antum dari cirebon ke tambun safar karena ada keperluan ada apa keperluan dan selama antum melakukan keperluan itu dan antum belum selesai selama sebulan misalnya karena antum gak tau juga selesainya kapan misalnya antum datang ke tambun lagi cari akhwat mau nikah belum ketemu juga sudah sebulan selama sebulan boleh mengkosor boleh tapi kalau antum merantau dari cirebon ke tambun untuk kerja dan antum tau akan kerja di tambun dalam waktu yang sangat panjang dan kerja di situ maka semenjak antum sampai tambun gak boleh kosor lagi karena antum sudah dihukum apa? hukum sama seperti antum misalnya ditugaskan oleh perusahaan untuk ke Jepang dua tahun di sana maka semenjak antum sampai Jepang gak boleh kosor lagi kenapa? karena antum sudah niat mau mukim selama dua tahun nah itu bagaimana setelah hudu dalam keadaan kaki masih basah kemudian menginjak bekas najis yang sudah mengering atau menginjak najis kering contoh bekas air kecil bekas air kencing anak yang sudah kering di kasur kalau sudah kering dan hilang rasanya baunya dan semuanya maka ini kembali suci atas pendapat yang roji tapi pas antum injek kemudian antum cium baunya masih bau hangser atau bau hangser bau kencing berarti najisnya belum hilang wajib dicuci apakah harus wudhu lagi enggak harus karena menginjak najis itu tidak membatalkan wudhu hanya mewajibkan supaya dicuci saja ya najisnya adapun wudhu antum tidak batal kecuali kalau menginjak najisnya sambil kentut baru komplek kami mau diadakan renovasi masjid panitia keliling minta sumbangan dari rumah ke rumah tapi masjid tersebut masih penuh dengan amalan bid'ah sikap kami bagaimana ustad ikut sumbang saja dengan niat untuk keperluan sholat berjamaah dan yang lainnya dan yang kedua juga mudah-mudahan antum nyumbang antum punya harga diri di masjid tersebut dihormati orang disitu apalagi kalau antum niat nyumbangnya gede makanya antum dipersilahkan padahal ustad padahal kamu mau datangin ustad kamu sini alhamdulillah jadi kebaikan maslahat tapi kalau memang antum duitnya cuma segini-segininya ada dua masjid satu masjidnya sunnah satu masjidnya banyak yaudah harus kita dahulukan yang sunnah kalau begitu bagaimana pendapat yang mengatakan begini kita dalam beragama tidak harus mengikuti orang Arab kita dalam beragama memiliki tradisi sendiri seperti perayaan maulid dan yang lainnya nabi kamu orang Arab Bapak bukan nabi Muhammad itu orang Arab mas kalau kamu menyebutnya tidak harus ikut orang Arab berarti kamu sama saja ingin nabi kamu bukan orang Arab nabi kamu itu nabi Muhammad emangnya nabi Muhammad itu hanya diutus untuk bangsa Arab kalau nabi nabi sebelum nabi Muhammad ya hanya diutus untuk kaumnya saja nabi Musa hanya untuk ban Israel nabi Isa hanya untuk ban Israel tapi Rasulullah diutus untuk seluruh manusia yang kedua tradisi ini ada dua keadaan ada tradisi yang tidak bertabrakan dengan syariat Islam boleh ada tradisi yang bertabrakan dengan syariat Islam maka ini tidak boleh sekarang kita lihat perayaan maulid nabi kenapa kaum muslimin merayakan pasti dalam rangka takorub kepada Allah mendekatkan diri kepada Allah bukan semata-mata tradisi karena disitu pasti ada ritual bacaan-bacaannya apa-apa-apa yang pasti kalau kamu tanya kamu berharap pahala tidak sama Allah ya pasti ya tidak kalau sudah ada nilai berharap pahala kepada Allah itu sudah masuk ibadah kalau sudah masuk ibadah itu sudah masuk ranah syariat bukan lagi tradisi karena itu sudah masuk ranah syariat maka kita beribadah sesuai dengan syariat Rasul bukan menurut syariat mbahmu yaimu dan yang lainnya Rasulullah saja tidak berani bikin syariat baru Rasulullah tidak berani Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat waktu itu sedang haji wadah Rasulullah aku sedang berikhram sementara kutuku ini mengganggu sekali sampai berjatuhan ke wajahnya boleh enggak aku cukur rambutku ya Rasulullah Rasulullah diam tidak berani jawab sampai kemudian Rasulullah Allah pun memberikan wahyu selesai diberikan wahyu Rasulullah bertanya siapa yang bertanya kata Rasulullah silahkan cukur rambutmu dan bayar dam lihat Rasulullah tidak berani jawab kenapa karena belum ada perintah dari lihat ya Rasulullah tidak berani membuat syariat sendiri apalagi kita makanya zaman sekarang ini ibadah bid'ah bid'ah itu supaya boleh dianggap tradisi dulu karena ini tradisi ini kan tradisi adat-istiadat kita katakan maaf mas kalau adat-istiadat itu sifatnya kayak pakaian biasa tidak masalah tidak bertabrakan dengan apa syariat selama tidak bertabrakan dengan syariat silahkan orang Arab senangnya makan korma orang Indonesia makan tempe ya silahkan aja kebiasaan di Arab pakai baju gamis di Indonesia pakai apa pakai kokok pakai sarung silahkan aja tidak bertabrakan dengan syariat makanya ada sebuah kaedah usul fikir mengatakan apa perkara-perkara yang tidak diberikan batasannya dalam syariat maka batasan itu dikembalikan kepada adat-istiadat maka adat-istiadat boleh menjadi hukum dalam perkara yang tidak ada batasan dalam syariat boleh tapi dengan catatan juga adat-istiadat tersebut bukan perkara yang bertabrakan dengan syariat nah ini saudaraku sekali makanya islam itu tidak menolak adat tapi juga tidak menerima secara penuh kita lihat kapan boleh menggunakan adat kapan tidak boleh menggunakan adat tetap patokannya syariat karena adat itu bagaikan helm syariat itu bagaikan kepala kita antum kalau nyari helm kepala antum yang menyesuaikan helm atau helm antum menyesuaikan kepala jangan sampai kepala antum menyesuaikan helm jika saya sholat sukanya ke tempat yang dimaksud yang menjalankan sunnah-sunnah saja karena saya terasa iman lemah kalau ada masjid yang dekat rumah kamu utamakan yang dekat rumah karena ini perintah nabimu rasul bersabda yusalli ahadukum fil masjid laliyalih walayatataba'ul masjid hendaklah seseorang sholat di masjid yang dekat dengannya dan jangan mencari-cari masjid yang lain maka kalau antum mau melaksanakan perintah nabi ini sholatlah di masjid yang dekat rumah kecuali kalau masjid dekat rumah antum ada kuburan yaudah cari yang lain enggak masalah karena sholat di masjid yang ada kuburannya haram ketika sedang turun hujan boleh di jama' boleh namun kata imam nawawi syaratnya jangan setiap hari setiap hari jama' terus kenapa hujannya tiap hari ya enggak bisa berbakti kepada orang tua tiri wajib enggak ya tidak sewajib kepada orang tua kandung tetap berbuat baik kepada orang tua tiri karena mereka juga berbuat baik kepada kita tetaplah berterima kasih karena Rasulullah belum berterima kasih kepada Allah orang yang belum berterima kasih kepada manusia samakah tawasul dengan orang soleh dengan mengadakan haul orang soleh beda dong tawasul itu kita datang ke orang soleh yang masih hidup syaratnya masih dan hadir depan kita ada pun haul haul itu buat orang yang sudah mati biasanya iya enggak benar enggak haul biasanya buat orang yang sudah mati kan misalnya kematian bulan sudah setahun maka kemudian bikin haul seratus hari sekarang saya mau tanya ketika istri nabi yang bernama Khadijah rasulah bikin enggak haul seratus hari enggak ada riwayatnya ketika rasulah meninggal dua anaknya rukoyah dan umu kultum rasulah bikin enggak haul empat puluh hari seratus hari seribu hari enggak ada ketika rasulah meninggal dunia para sahabat bikin haul enggak Pak bikin haul enggak enggak ada nah mereka rata-rata berhujah dengan asar taus taus berkata dahulu mereka suka memberi makan untuk mayat selama tujuh hari pertama kenapa karena mereka dahulu punya keyakinan bahwa mayat itu ditanya oleh malikat mungkan nafir selama tujuh hari namun riwayat taus ini perkataan ini perkataan tabiin bukan perkataan sahabat sehingga tidak bisa dihukumi marfu sampai rasulullah yang kedua tidak ada satupun amalan dari rasulullah dan para sahabat yang bikin haul yang ketiga kalaupun sahih ini asar tetap tidak bisa jadikan dalil untuk haul kenapa karena alasannya karena malikat mungkarnakir menanya mayat itu selama tujuh hari bukan empat puluh hari bukan seratus hari jadi berhubungan dengan masalah gaib kemudian juga mereka memberi makannya apakah dengan cara ngumpul enggak juga enggak dari wayatnya makanya di akhir haul itu sebetulnya bukan dari agama islam haul itu dari agama hindu silahkan nantum lihat dan tanya kepada orang hindu ada enggak yang namanya haul kematian ada dalam agama mereka masyur ya baik segera cukup sampai disini akal islam subhanallah bihamdik syadwallah ilah ilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih